Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam kesempatan apapun, Coca-Cola selalu ada Berawal dari hal sederhana, Coca-Cola tumbuh menjadi salah satu perusahaan dengan merek terbesar di dunia Yang melambangkan kesegaran, keceriaan, dan menginspirasi kreativitas, semangat juga optimisme untuk masa depan yang lebih baik Coca-Cola menjadi lebih dari sekedar minuman ringan yang menyegarkan Mereknya pun telah menjadi bagian istimewa bagi kehidupan manusia di seluruh dunia Mari bergabunglah bersama kami dalam perjalanan Coca-Cola Di mana kami akan menjelajahi keajaiban-keajaiban yang menyertai di dalam setiap botol Coca-Cola Pada seorang gadis Aku banyak sekali mencari minum Coca-Cola, adik senang dengan Coca-Cola Iya, saya senang Adik tau gak umur Coca-Cola lebih dari 100 tahun? Oh, benar-benar, aku bisa minuman bisa selama itu Coba lihat sana di TV Nggak bisa, Pak Sorry, Niel, kok lama-lamaan di TV Nggak bisa, Pak Oh, benar medical Make sure it's Coca-Cola All them bottles look pretty much alike, not now they don't. Tahun 1886, di Pelabuhan New York, saat sekelompok pekerja tengah membangun patung Liberty, 800 mil jaraknya dari pelabuhan tersebut, salah satu simbol Amerika terbesar lainnya tengah dipersiapkan untuk diperkenalkan ke halaya kubur. Sebuah produk minuman yang kemudian kita kenal dengan nama Coca-Cola. Coca-Cola diciptakan pada tahun 1886 oleh Dr. John Pemberton, seorang apotekar asal Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Seperti banyak orang lainnya yang telah mengubah sejarah, John Pemberton terinspirasi oleh rasa ingin tahu yang sederhana. Suatu sore, ia tengah mengaduk-aduk cairan harum berwarna karamel, dan ketika selesai mengaduk formula tersebut, lalu ia membawanya turun menuju apotek Jacobs. Di ruangan apotek tersebut, campuran itu kemudian dikombinasikan dengan air berkarbonasi dan diuji cobakan kepada para pelanggan untuk dicicipi. Mereka semua sepakat bahwa minuman ini memiliki sesuatu yang istimewa. Kemudian, apotek Jacobs mencoba menjualnya dengan harga 5 sen per gelas. Minuman tersebut akhirnya cukup populer di kalangan pembeli yang mencobanya. Awal mulanya, Coca-Cola disajikan sebagai minuman obat untuk menyembuhkan segala keluhan ringan seperti sakit kepala sampai flu. Sebagai permulaan, Coca-Cola hanya dijual secara eksklusif di Fountain Bar dan rata-rata terjual lebih dari 9 gelas perharinya. Nama Coca-Cola dan logonya dibuat oleh Frank Robinson, seorang akuntan yang bekerja untuk John Pemberton. Ialah yang menciptakan merek dagang yang saat ini sangat terkenal di dunia melalui tulisan tangannya sendiri di tahun 1886. Di tahun 1888, John Pemberton menjual formula rahasia Coca-Cola kepada seorang pengusaha bernama Asa Candler seharga 2.300 dolar. Asa Candler memiliki pemikiran citu untuk mempromosikan minuman Coke. Ia juga melakukan berbagai macam cara untuk memasarkan dan mendistribusikan minuman ini ke seluruh Amerika. Ia bahkan mengirim sirup dalam kemasan barel yang dicat merah agar mudah untuk langsung dikenal. Salah satu langkah terbesar dalam pengembangan Coca-Cola adalah transisi dari Coke yang dijual di Fountain Bar menjadi kemasan botol. Saat ini, siapapun dapat membeli dan menikmati kehebatan rasa Coca-Cola kapanpun, dimanapun. Adalah dua orang pengusaha yang juga pengacara yaitu Benjamin F. Thomas dan Joseph B. Whitehead. Mereka membeli hak untuk menjual dan mendistribusikan Coca-Cola di seluruh Amerika hanya senilai 1 dolar. Thomas dan Whitehead berpikir, Coca-Cola sudah sangat sukses sebagai minuman fountain. Bagaimana kalau kita mengemasnya ke dalam botol? Namun bagaimanapun juga, Candler tetap merahasiakan formula Coke tersebut dan produksi Coca-Cola kemasan botol pun dimulai. Sebagaimana popularitas Coca-Cola yang kemudian tumbuh pesat, begitu pun usaha para pesaing yang berusaha keras untuk meniru formula rahasia minuman Coke. Sehingga di tahun 1916, kontur botol khas Coca-Cola diperkenalkan ke pasaran untuk lebih membedakan Coca-Cola yang asli dari para penirunya. Bentuk botol ikonis dan simbol Coca-Cola yang tetap eksis sampai saat ini akhirnya langsung mudah dikenali. Dua botol Coca-Cola. Pastikan itu Coca-Cola. Bota itu semua yang kelihatan berbeda. Bukan sekarang, mereka tidak. Adakah itu Coca-Cola? Ya, Tuan. Dan itu botol yang baru untuk Coca-Cola. Tahun 1920, botol baru pun dibuat dan disebarkan ke penjuru negeri sehingga Coca-Cola dapat dilihat di mana-mana mulai dari stasiun bensin hingga ke sudut-sudut toko. Tahun 1922, kemasan kotak kardus 6 botol diperkenalkan dan sukses besar sebagai barang dagangan untuk dibawa pulang. Di tahun 1928, penjualan dalam kemasan botol jauh melampaui penjualan fountain dan Coca-Cola sedang dalam perjalanannya untuk menjadi produk internasional. Adalah Ernest Woodruff yang kemudian membeli perusahaan tersebut seharga 25 juta dolar di tahun 1922. Ia memiliki visi untuk membuat Coca-Cola menjadi produk yang benar-benar global dan terkenal di seluruh dunia. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1927 dan mulai diproduksi di Jakarta pada tahun 1932. Di awal kemunculan minuman Coke di Indonesia, usaha ini masih tergolong kecil dengan hanya memiliki 25 orang karyawan dan 3 unit truk yang digunakan untuk mengantar 10.000 kerat minuman di tahun. Pada tahun 1991, CCA melakukan investasi awal di Indonesia dengan membentuk perusahaan patungangan bersama PT Coca-Cola Panjava Bottling Company dan PT Coca-Cola Tirtalina Bottling Company langkah ini telah memungkinkan CCA untuk menikmati 49% dari bisnis kemasan botol di wilayah Indonesia. CCA kembali mengakuisisi perusahaan swasta lainnya di Sumatera dan Jakarta selama tahun 90-an. Sejak 1 Januari 2000, CCA telah mengakuisisi 100% kepemilikan dari 95% bisnis pengemasan dan distribusi di Indonesia yang saat ini lebih dikenal dengan nama Coca-Cola Amatil Indonesia. Usaha ini terus berkembang dan CCAI telah menjadi salah satu perusahaan minuman terkemuka di Indonesia. Saat ini, CCAI memiliki fasilitas produksi yang didirikan di Medan, Padang, Lampung, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Kami mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang dan mengoperasikan ribuan kendaraan untuk mengantarkan lebih dari 100 juta peti minuman per tahun kepada ratusan ribu toko ritel di seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.